yo sobat wopi apa kabar buruk sehat masih mau berdiri nah kali ini wix wopi akan membawakan alur cerita film jepang yang di request oleh sobat wopi dengan kode film jay hu ki drive kosong empat sembilan bagaimana keseluruhannya mari simak alurnya cerita ini dimulai memperlihatkan seorang wanita bernama jun suhiro diceritakan jun ini sudah menikah dengan pria yang bernama abe mereka belum dikaruniai seorang anak jun sebenarnya ingin segera memiliki seorang anak namun suaminya abe belum siap memiliki seorang anak dengan alasan finansial yang belum stabil abe sebenarnya ingin mencari pekerjaan baru saat itu abe mengajak jun mengobrol dia bilang jika dirinya ada rencana ingin keluar dari perusahaan abe merasa kemampuannya di bawah karawan yang lain sehingga karirnya tidak ada peningkatan namun semua itu baru recana saja dia harus memikirkan matang-matang terlebih dahulu karena ada cerita rumah yang perlu dibayar jun yang selalu mendukung suaminya itu dia bilang akan selalu mendukung apapun keputusan yang diambil oleh abe abe pun senang melihat jun yang selalu mendukung dirinya keesokan harinya jun yang seorang ibu rumah tangga dia lagi membersihkan jadilah rumah beberapa saat kemudian dia ditelepon oleh abe abe bilang malam ini dirinya akan mengajak bosnya untuk makan malam bersama di rumah jun pun bilang jika dirinya cuma masak karir saja dan itu pun nggak banyak abe pun bilang tidak masalah saat malam harinya abe dan bosnya tiba di rumah dan disambut oleh jun bosnya abe ini bernama bos si abe mengenalkan bos si kepada jun dia bilang bos si ini orang yang baik karena selalu membantu abe di kantor selanjutnya bos si pun dipersilahkan untuk menikmati masakan dari jun jun meminta maaf tetap jika masakannya tidak banyak dan seadanya saja bos si bila jika masakan jun enak sekali rasanya alami seperti diolak di desa gitu abe pun senang bosnya menikmati masakan jun dan mempersilahkan bos si untuk datang ke rumahnya kepas saja jika dia ingin menikmati masakan dari jun bos si yang mendengar itu pikirannya menjadi kacau itu terlihat saat dia fokus melirik gunung kembarnya jun di hari berikutnya sejak jun lagi sendiri di rumah tiba-tiba bos si mampir ke rumah abe bos si beralasan tadi dia lagi belanja di supermarket dan sekalian membelikan oleh-oleh buat jun dan abe jun pun menawarkan bos si untuk mampir dulu dan minum bos si menerima dawaran jun terlihat dari senyumnya bos si lagi merencanakan sesuatu kepada jun saat sedang menikmati minuman bos si memuji abe yang beruntung mendapatkan wanita yang baik seperti jun namun bos si bilang abe tidak beruntung dalam pekerjaannya jun pun menanyakan ada masalah apa abe di kantor bos si bilang jika abe tidak pernah mencapai target penjualan di kantor bos si juga memperlihatkan data penjualan dan dicapai oleh abe kepada jun agar jun percaya jun pun meminta maaf kepada bos si bos si bilang jangan khawatir karena dia selalu membantu abe di kantor jun mengucapkan terima kasih dan berharap bos si selalu membantu suaminya bos si berjanji akan selalu membantu abe di kantor tetapi bos si tidak akan membantunya secara gratis dia malah meminta agar jun bersedia melayani dirinya bos si langsung merangkul dan memaksa jun agar mau melayani buruk perkututnya jun yang menerima perlakuan seperti itu dia memperuntuk dan menolak bos si kembali menegaskan jika abe sering membuat kesalahan di kantor jika ingin suaminya aman jun harus menurut kepada dirinya bos si pun terus memaksa jun sampai akhirnya jun berhasil di joss oleh bos si setelah hidup jun mani untuk membersihkan dirinya dia terlihat sedih dan menangis karena dilecehkan oleh bos suaminya sendiri keesokan harinya saat sarapan di sini abe bercerita kepada jun jika kemarin tiba-tiba bosnya ngasih dia posisi baru di perusahaan posisinya ini sekarang membuat dia menjadi pilih saat bekerja dia tidak menderung lagi dengan karawan yang lain Jun yang lagi mencuci piring di sini dia lagi merenung akan dirinya yang telah dilecehkan kemarin oleh bos si sehingga dia tidak fokus mendengar apa yang dibilang oleh abe melihat istrinya diam saja diajak ngobrol abe langsung bertanya apa dia mendengarkan apa barusan yang dia ceritakan Jun hanya menyebabkan iya abe juga bilang sekarang dia tidak dipercaya buat anal sebuah perek besar di perusahaan abe bilang jika bos si memberikan semua itu berkat Jun yang menerima bos si dengan hangat waktu malam itu serta membuat bos si senang akan masakannya waktu itu mendengar itu semua Jun pura-pura terlihat ikut senang padahal dah ingat sekali dibilang kepada abe jika semua itu berkat ku apemnya yang dinikmati oleh bos si saat siang harinya saja lagi membersihkan kamar disini dia ditelepon oleh bos si bos si menyuruh Jun untuk menemuinya di luar Jun pun menolak bos si langsung bilang jika dia tidak mau biar dirinya saja yang akan ke rumah nanti sambil mengancam dengan bilang abe sekarang sudah menyukai posisi barunya bos si menyuruh Jun untuk membukakan pintu saat dirinya sudah tiba Jun pun hanya diam saja tidak bisa menjawab Jun pasrah akan dirinya beberapa saat kemudian bos si tiba di rumah habis saat masuk ke dalam nggak banyak basa-basi bos si langsung mengajak Jun ngejos Jun pun dengan sekuat tenaga memberontak namun apa daya dengan paksaan bos si kembali berhasil ngejos dengan Jun untuk kedua kalinya kesedihan Jun terlihat saat selesai ngejos oleh bos si sebelum pergi bos si bilang dia akan kembali besok itu artinya Jun harus kembali melayani bos si besok Jun sangat sedih meretapi nasibnya yang harus menjadi budasiknya bos si di malam harinya Jun yang pada Nabi yang lagi sibuk bekerja Jun bertanya kenapa sampai malam begini AB masih bekerja AB bilang proyek yang dia tangani sekarang sangat besar sehingga dia harus mencari referensi yang banyak AB menyuruh Jun memijat badannya karena merasa pegal sambil dipijat AB bekerja tak lupa dia juga meminta maaf kepada Jun karena sibuk bekerja Jun bilang tidak apa namun dari raut wajahnya tampak dia kecewa Jun sangat butuh perhatian suaminya untuk menghilangkan kesedihannya tapi HB hanya fokus dengan pekerjaannya sungguh kasian melihat Jun apabila dia cerita ke suaminya atas apa yang dialaminya pasti AB akan kecewa satu sisi juga AB akan terancam karirnya di kantor jika dia diam dia harus menerima dijadikan budak sekolah Bos si tak ada pilihan kebahagiaan AB menjadi prioritas Jun saat ini dia terpaksa harus dia menyembunyikan suaminya dari AB keesokan harinya Bos si kembali menunggu Jun di rumah seperti biasa keadaan rumah sepi hanya ada Jun saja kali ini Jun bersemunyi Bos Bos si yang sudah lama menunggu di depan pintu dan tidak ada yang membukakan pintu seketika dia masuk ke rumah dan mencari keberadaan Jun akhirnya Jun ditemukan oleh Bos si yang lagi mengumpat di lemari dengan keadaan tapak busana Bos si pun bilang kepada Jun untuk jangan malu-malu karena mereka sudah pernah melakukannya Jun yang ketakutan terus memaksa untuk mengindah dari Bos si namun Bos si membaksa Jun untuk memuaskan burung perkututnya tanpa bisa berbuat apa Jun kembali di jos untuk ketiga kalinya berturut-turut oleh Bos si saat malam harinya AB yang baru pulang kerja mendapati istrinya di kamar lagi tiduran Jun yang ngos suaminya baru pulang kerja dia meminta maaf kalau hari ini dia ingin tidur lebih awal karena merasa capek AB bilang tidak apa-apa lantas menyuruh Jun untuk beristirahat saja kalau merasa capek dia juga bilang kalau besok dia ada perjalanan bisnis untuk mengurus sebuah proyek AB mengaku jika dirinya baru saja diangkat jadi pimpinan sebuah proyek sehingga besok dia harus ke lepangan untuk mengajak progresnya Jun yang mendengar itu dia sebenarnya ingin ngomong sesuatu kepada AB namun dia mengurungi niatnya Jun lantas meminta izin untuk tidur lebih awal AB pun mengerti dan mempersilahkan Jun untuk tidur terlihat kesedihan nampak dari wajahnya Jun walaupun karir suaminya meningkat besar di kantor keesokan harinya saat berdoa dengan Bos si disini Jun meminta kepada Bos si agar suaminya tetap dijadikan pimpinan di proyek-proyek berikutnya Bos si pun menerima permintaan Jun dia menyuruh Jun jangan khawatir AB akan dijadikan pimpinan di setiap proyek yang ada di perusahaan setelah itu Bos si lanjut ngejosin Jun untuk keempat kalinya secara beruntun dari hari sebelumnya kesokan harinya seperti biasa Jun harus melayani burung perkututnya Bos si mereka melakukan pengejosan kelima kalinya secara beruntun disini AB tidak ada di rumah karena masih dalam perjalanan bisnis keesokan harinya disaat AB belum pulang dari perjalanan bisnis Jun melakukan pengejosan dengan Bos si untuk enam kalinya secara beruntun disini Jun sudah terbiasa dan mulai menikmati beruntun dari Bos si dia mengaku sekarang AB lebih sibuk dengan pekerjaan sehingga nggak ada waktu buat istrinya Jun mengaku kalau dia merasa kesepian datangnya Bos si membuat Jun mulai merasa tidak kesepian lagi apapunnya yang jarang diservis oleh suaminya sekarang sudah ada yang berservisnya yaitu berkat keperkasaan burung perkututnya Bos si membuat Jun mulai merasakan kenikmatan keesokan harinya seperti hari sebelumnya Jun dan Bos si melakukan pengejosan kali ini mereka melakukannya dua ronde pertama di siang hari dan kedua di malam hari di malam harinya saat lagi ngejos disini Jun ditelepon oleh AB yang lagi melakukan perjalanan bisnis AB menelpon untuk menanyakan keadaan istrinya yang dia tinggalkan sejak tiga hari yang lalu Jun menyahut sambil menangan dasarnya dan bilang jika dirinya baik-baik saja namun sekarang dia lagi capek sekali dan ingin tidur lebih awal AB pun langsung menyuruh Jun untuk beristirahat saja setelah selesai teleponan sambil ngejos disini Jun bertanya kepada Bos si kenapa dia tidak ikut saat AB dalam perjalanan bisnis pada hadiah pimpinan perusahaan Bos si hanya bilang itu hanya akalan dia saja agar dirinya leluasa untuk berdoa dengan Jun Jun pun bilang kalau Bos itu sangat licik sekali lantas mereka langsung melakukan pengejosan saling menikmati Jun terlihat sangat menikmati servis dari Bos di akhir cerita saat AB telah kembali dari perjalanan bisnisnya disini dia menemani Jun lagi belanja keperluan rumah di saat melintasi taman bermain anak-anak Jun langsung mampir dan mengambil mainan anak-anak Jun bilang kepada suaminya kalau suatu saat nanti mereka punya anak Jun akan membawa anaknya bermain di taman itu AB yang mendengar itu seketika mengajak Jun untuk membuat anak AB bilang kalau karirnya di perusahaan sudah baik sehingga penasihannya makin meningkat Maka dari itu dia sudah siap untuk punya anak AB lantas mengajak Jun ke sepuluhan hari ini agar cepat diberikan momongan dan film pun selesai Oke sobat sekian review film Jepang dari YouTube Shopee jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video ini sampai jumpa datang sampai jumpa datang seya